Halo guys, how are you today? Wow, udah gak sabar ya guys, hari ini kita apaain ya? Oh, 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 Bobi tau nih guys, hari ini adalah waktunya kita belajar dan mengenal banyak hal. Nah, ikuti Bobi teman-teman ya, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Let's go! Alkisah, asal usul nama daerah kebagusan. Kebagusan adalah sebuah nama kelurahan yang terletak di Pasar Mingyu, Jakarta Selatan. Daerahnya berbatasan dengan Pasar Mingyu di utara, Peragunan di barat, dan Lenteng Agung di timur. Daerah ini dulunya merupakan hutan jati yang sangat lebat. Dan hanya ada perkampungan kecil yang dihuni oleh petani dan peternak yang menjual hasil buminya di Pasar Mingyu. Namun demikian, ternyata daerah ini memiliki asal-usul nama yang tragis. Konon, nama kebagusan berasal dari nama seorang wanita cantik yang berasal dari Banten bernama Nyai Tubagus Lataklanan. Dahul kala, hiduplah seorang putri kesultanan Banten yang memiliki wajah yang sangat cantik dan beraklak mulia. Putri ini biasa dipanggil oleh penduduk sekitar dengan nama Ibu Bagus. Kecantikannya membuat banyak pria yang rela mati-matian untuk mendapatkan cinta dari Ibu Bagus. Sayangnya, paras cantik Ibu Bagus ini membuat dirinya sedih dan menderita karena menyaksikan banyak pria saling bertarung untuk memperebutkan cinta dirinya. Untuk mengakhiri penderitaannya, Ibu Bagus memilih untuk bunuh dirinya agar para laki-laki tidak saling membunuh dan memperebutkan dirinya. Sehingga, nama daerah ini sekarang dikenal sebagai kebagusan. Makam Ibu Bagus masih dapat dijumpai di kebagusan. Tepatnya di Jalan Kebagusan 2 RT 001 RW 007. Area makamnya cukup terawat rapih dengan dikelilingi tembok. Dan ada pagar kecil hijau menjaganya. Nah, sekarang kalian tahu Alkisah asal-usul nama daerah kebagusan. Selanjutnya, nantikan Alkisah berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!